KUKA ke-6 4 menetapkan jadwal Nah kalau 1, 2, 3, dan 4 KUKA ini bisa dijawab dengan 1 lembar matriks Matrik atau TOR atau KAK Maka sudah benar yang Pak Samsul yang isikan di bukti relevannya Yang pertama DRP Yang kedua KAK atau TOR Yang ketiga ini lembar checklist atau instrumen monitoring ini maksudnya apa? Yang ketiga ini berarti untuk menjawab 1.4 ya Ini apa? Lembar Yang 06 tadi juga Yang K-06 Ini dia Pak Monitoring perencanaan pembangunan di desa Ada tiga bukti yang relevan Yang pertama yaitu DRP Kemudian kerangka acuan monitoring kegiatan pembangunan Sebelum kami melakukan monitoring berapa Kami buat dulu kerangka acuannya Kerangka acuan itu untuk menjawab KUKA keberapa? Ini yang satu titik dua ini Pak Untuk istilahnya monitoring disusun sesuai dengan peraturan Artinya Peraturannya kita ke lapangan itu harus punya rencana Apa yang akan dilakukan di lapangan Kami buat rencana Kerangka acuannya sebelum kami turun ke lapangan Isi kerangka acuan itu berarti harus memuat di dalamnya tujuan Instrumen dan metode Dan metode Oke Kemudian 1.3 Hasil monitoring kegiatan Ini menjawab KUKA ke yang mana Tunjungan ke lapangan monitoring Kemudian hasilnya Itu yang kami tuangkan dalam hasil monitoring kegiatan Pahami begini Elemen ini kan bicara tentang merencanakan Bukan belum melaksanakan Apalagi Mendapatkan hasil Begitu ya Bisa dipahami ya Merencanakan monitoring maka cukup dengan 1 KAK Atau Bapak bisa membuat matriks rencana Bapak bisa buat matriks rencana Atau tabel rencana Monitoring Yang di dalamnya Di kolom-kolomnya Ada tujuan Ada instrumennya apa Ada metodenya apa Dan jadwalnya kapan Begitu ya Yang kedua Melakukan monitoring Ini baru proses melakukan Kalau melakukan yang pertama Mengisi formulir instrumen Berarti yang pertama adalah Formulir instrumen Nanti tinggal Bapak susun Formulir instrumen seperti apa Formulir sebuah instrumen monitoring Formulir instrumen monitoring Itu sudah menjawab 2.1 2.2 mendokumentasikan data hasil monitoring Apa saja data hasil monitoring Kalau Bapak ke lapangan Bapak pulang Ada dokumentasi hasil monitoring Apa saja Foto kami di lapangan Foto progres Foto dokumentasi progres Coba diketik Yang kedua Enter 2 Foto Progres kegiatan Apalagi selain foto progres Kan ada data Pak Kan tidak cuma foto Pada saat Bapak melihat saluran Misalnya Kan tidak cuma foto saluran itu Bapak kan akan ada data disitu Mengukur saluran tersebut Kemudian Anggarannya sudah berapa Kemudian data itu Bapak masukkan ke Aplikasi Mone FDD kan begitu ya Mone FDD Betul ya Iya Jadi disitu Selain foto progres Apa yang bisa Bapak ajukan Sebagai dokumentasi hasil monitoring Laporan Laporan progres Laporan progres Laporan progres di langkurung Mone FDD Karena Bapak meng inputnya ke Mone FDD Kemudian Oke 2 sudah cukup 2.3 Membahas hasil monitoring Dengan pihak terkait Apakah pernah Bapak membahas Hasil monitoring Bapak Dengan pihak terkait Pihak terkait itu Misalnya kepala desa Kalau Bapak menemukan Menemukan ada kualitas pekerjaan Yang tidak baik di desa Dan sebagainya Kalau biasanya Pak Kami kan di lapangan begitu Kami selesai ke lapangan Kami biasanya Koordinasi dengan Kaurnya Atau kepala desanya Yang ada di desa Karena Bisa jadi Kadang-kadang Kepala desanya Yang tidak ada Kaurnya yang ada Tapi yang kami lakukan Hanya Sebatas menyampaikan Secara lisan saja Pak Misalnya Kalau ada kekurangan Oh ini masih Dibenahi Kalau lisan Tidak bisa dibuktikan Sebagai portfolio Kalau lisan Sekarang lisannya Bapak itu Harus Bapak tuangkan Di dalam Selembar kertas Dalam bentuk Berita acara Monitoring Atau Dulu ada Buku bimbingan Lembar bimbingan Monitoring Lembar bimbingan tersebut Terkait dengan Catatan-catatan Yang Bapak temukan Terkait dengan Kualitas Progres Dan sebagainya Nanti tanda tangan Bapak Mengetahui DPK boleh Kepala desa boleh Itu harus dibuat Supaya bisa menjawab Hasil monitoring Telah dibahas Dengan pihak terkait Bisa dipahami Setelah laporan progres Dimon FDD Enter Lembar 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 apa? Lembar Buku bimbingan Pak Lembar bimbingan Ataupun buku bimbingan Lembar bimbingan Bimbingan Hasil monitoring Tapi Syaratnya harus Ada di Tanda tangan ini Mengetahui DPK Atau kepala desa Baru itu dianggap Sudah dibahas Bisa dibahami Pak ya? Ya bisa Pak Baik UK kemudian turun Jadi elemen Kemudian menjadi KUK Elemen ketiga Membuat laporan Monitoring Yang pertama adalah Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Monitoring Sesuai dengan Peraturan Apa laporan Laporan Pelaksanaan Monitoring Selama ini Yang Bapak Sampaikan Kepimpinan Bapak Kepervisor Di atas Bapak Progres Mon FDD Tadi bisa Masuk Silahkan Nanti ditempel Kesitu Laporan Progres Di Mon FDD Karena Bapak Sudah Menyampaikan Laporan Perkembangan Progresnya Dalam bentuk Mon FDD Kemudian Laporan Pelaksanaan Monitoring Diarsipkan Laporan Mon FDD Itu harus Bapak Print Yang punya Desa Yang sesuai Dengan Elemen Di atas Silahkan Bapak Tampilkan Cukup Itu satu Sudah menjawab 3.1 Dan 3.2 Bisa dipahami Laporan Progres Ataupun Laporan Realisasi Laporan Progres Laporan Progres Mon FDD Mon FDD Yang di bawahnya Dimerahkan Nanti dihapus Kami Ada yang Non Fisik Bagaimana Pak ceritanya Sama aja Bu Sama aja Kalau Non Fisik Lembaran Bimbingan Juga ada Cuma Bicaranya Terkait Dengan Bukan Progres Sudah Sepanjang Mana Saluran Sudah Dibangun Tapi Sudah Sejauh Mana BLT Sudah Disalurkan Misalnya Sudah Tahap Berapa Kemudian Berapa Yang Sudah Disalurkan Isinya Formatnya Sama Tetapi Disesuaikan Dengan Objek Monitoring Terima kasih Baik Baik